Halo, Assalamualaikum semua Selamat datang di channel Dapur Bunda Fahira Kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat Bolu pelangi cup ya bun Bahannya super ekonomis, hanya pakai 2 telur tapi bisa jadi 24 cup Bisa banget untuk ide jualan Dijual 2000an sudah pasti untungnya banyak Rasanya juga enak banget, manisnya juga pas dan moist Apalagi dengan olesan buttercream dan sprinkles warna-warni Bikin rasanya makin mantap Yuk langsung saja disimak videonya Tapi jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum Dan bunyikan loncengnya Supaya ada notifikasi kalau saya upload video terbaru ya bun Berikut ini adalah bahan-bahannya Bahan yang pertama adalah 2 puter telur Saya menggunakan telur ukuran besar suhu ruang ya bun Kemudian 250 gram tepung terigu protein sedang Lalu 220 gram gula pasir Kemudian air 300 ml Satu santan instan sungkaran 65 ml Kemudian seperempat sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Satu sendok teh SP Setengah sendok teh baking powder Kemudian 3 sendok makan minyak goreng Lalu 3 jenis pewarna makanan Ada kuning tua, biru dan merah tua Kemudian nanti untuk olesannya pakai buttercream dan sprinkle warna-warni seperti ini Maksud saya untuk toppingnya ya bun Pertama Siapkan wadah Kemudian becahkan 2 buah telur Masukkan gula pasirnya Kemudian vanili bubuknya SP-nya Kemudian airnya Lalu mixer Pertama gunakan kecepatan rendah ya bun Kemudian kalau SP-nya sudah mulai tercampur Pindahkan ke kecepatan paling tinggi Kemudian mixer Terus sampai nanti adonannya putih Mengembang kurang lebih selama 15 sampai 20 menit Dan hasilnya seperti ini Jadi adonannya seperti ini ya bun Seperti pita yang berlipat kalau kita jatuhkan dari atas Adonannya tidak terlalu kaku Tidak pula terlalu cair Selanjutnya Masukkan tepung terigunya Jangan lupa untuk diayak ya bunda Supaya tidak ada adonan yang mengerindil Masukkan tepung terlalu cair Masukkan pula baking powder Dan garamnya Kemudian aduk dengan menggunakan mixer Dan mixer kecepatan paling rendah Ini dimixer cukup rata aja ya bun Jadi tidak terlalu lama Nah ini cukup Kemudian aduk-aduk untuk memastikan Tidak ada tepung yang masih mengendap Selanjutnya Masukkan santan instannya Kemudian 3 sendok makan Minyak gorengnya Aduk dengan menggunakan teknik aduk balik ya bun Diaduk dibalik Untuk memastikan tidak ada minyak Ataupun tepung terigu yang masih mengendap Di bagian bawah Supaya tidak bantat bolunya Nah ini cukup Selanjutnya Bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama besarnya Kemudian adonan yang pertama Diberi warna merah tua Kemudian yang kedua biru Dan yang ketiga diberi warna kuning tua Kemudian aduk sampai warnanya tercampur rata ya bun Kalau sudah Untuk memudahkan penuangan nanti Masukkan ke plastik segitiga seperti ini Selanjutnya kita tuangkan adonan ke dalam cup Saya menggunakan cup Ukuran 65 mili ya bunda Yang pertama kita tuangkan dulu adonan biru Kemudian adonan merah Dan yang terakhir nanti adalah adonan yang berwarna kuning Setelah semua dituangkan Ini tingginya Separuh lebih dikit ya bunda Jadi tidak terlalu penuh Karena ini nanti bisa mengembang Apalagi kita akan memberinya nanti lapisan buttercream juga Jadi jangan terlalu penuh Cukup separuh lebih dikit Setelah itu Kukus Bunda menggunakan api sedang cenderung kecil Selama 15 menit ya bunda Nah kalau sudah 15 menit Angkat dan dinginkan Kemudian kukus untuk sisanya ya bunda Nah ini posisinya sudah dingin bun Kemudian beri buttercream diatasnya Seperti ini Untuk menuangkan buttercream Usahakan kuenya ini sudah dingin ya bunda Kalau masih panas nanti buttercreamnya akan mencair bun Nah kalau sudah diberi olesan buttercream Berikutnya beri sprinkle seperti ini ya bunda Ini dia bolu pelangi cupnya yang sudah jadi Dan siap untuk disajikan Atau dijual ya bund Kalau memang untuk dijual Sampilannya cantik kan bunda Nah sekarang akan kita lihat tekstur dan juga Rasakan ya bunda Nah ini Teksturnya empuk banget bun Rasanya itu enak Moist gitu ya Lumer karena ada buttercreamnya Dan Manisnya pas Oke bunda Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton